Kejuaraan Karate Inkado resmi berakhir pada minggu malam dengan keluar sebagai juara umum Dojo Pengcapolsek Kurangi dengan perolehan tujuh medali emas. Persaingan sengit sempat terjadi di ujung pertandingan antara Dojo Polsek Kurangi dengan Dojo KPJS yang akhirnya hanya mampu meraih enam medali emas. Selain itu, keluar sebagai juara favorit Dojo Padang Pariaman. Dalam penutupan Ketua Inkado Sumbar, Wahyu Iramanaputra berencana kejuaraan Karate Inkado ini akan menyentuh level internasional yang akan melibatkan 20 negara yang dikelar di Sumbar. Pada kesempatan yang sama juga dilantik Ketua Keluarga Sabuk Hitam kepada Kompol Alvira. Pemperjuangkan nama semua kemaran dan mereka ini akan hadir di Ketua Nas dan di antara mereka-mereka ini ada yang juga ada di Ketua Nas, ada juga juara di O2 SM. Jadi kami juga adalah yang berangkat melahirkan kontribusi Ketua Tidak kepada Pukti Sumbar Kamara, kepada profesi Sumbar Kamara, melahirkan kata-kata inkado yang terbaik. Karena kami pernah memiliki kata-kata inkado yang membesarkan kata-kata seperti material-material lain. Dan hari ini juga kami sebenarnya sudah memiliki satu orang atlet yang telah bisa menjadi juara dua antarmaster di Sweden tahun yang lalu. Kejuaraan karate inkado di Sumatera Barat ini diikuti oleh 400 karate do dari 16 pengcap di Sumbar.